Hey what's up guys, welcome back again with me in the 4 of Vikanza channel Alright guys, jadi di video kali ini kita kembali lagi di game Bully Scholarship Edition Dan di video kali ini aku mau menghasil sebuah tips dan trik lagi Yaitu cara mendapatkan go-kart di chapter 2 di game Bully Scholarship Edition Guys, sudah kita ketahui sendiri bahwa untuk mendapatkan go-kart kita itu harus berada di chapter 5 Ya, karena ada salah satu tempat balapan untuk go-kart yang dimana itu berada di kota 3 Nah, yang kalian ketahui sendiri juga bahwa untuk kota 3 itu masih belum terbuka dari kota, maksudnya dari chapter 2 sampai 4 Dan itu baru terbuka di chapter ke 5 Nah, maka dari itu sangat mustahil untuk mendapatkan go-kart di chapter 2 Tetapi tenang aja guys, disini ada triknya biar kita bisa mendapatkan go-kart di chapter 2, 3, 4 Ya, pokoknya sebelum kota 3 terbuka Dan gimana cara mendapatkannya? Oke, daripada kita kebanyakan bahasa-bahasa lagi kita langsung saja mulai triknya Oke, pertama-tama disini kita mulai balapan go-kart di karnival Nah, kalau nggak salah di karnival ini kita harus menyelesaikan 5 balapan Yang pertama lawan si Nard, kedua lawan si Bulis, ketiga lawan si Taunis, eh Tuka Taunis si Greasers, keempat Jokes, dan kelima Nah, lupa, pokoknya ada 5 gang yang kita harus lawan di balapan go-kart yang di karnival ini Oke, dan mungkin disini langsung saja aku skip ya Sampai balapanku sudah selesai Ya, dan balapan yang pertama sudah selesai ya Oke, kalau gitu disini langsung saja kita akan mulai balapan yang kedua Ya guys, dan balapan yang kedua sudah selesai Oke, dan kita langsung saja mulai ke balapan yang ketiga Dan langsung disini aku skip sampai selesai Oke, dan balapan ketiga sudah selesai Dan kita langsung saja mulai ke balapan yang keempat Ya guys, dan kita sudah menyelesaikan yang balapan keempat Oke, dan disini apakah ada lagi balapan di karnival Coba kita lihat dulu Oh, sepertinya masih ada Oke, dan ini yang terakhir guys Rise kelima langsung saja Dan disini langsung aku skip sampai selesai Ya, dan balapan yang kelima sudah selesai Ya, jadi balapan go-kart di karnival kita sudah selesaikan Oke, jadi disini langsung saja kita ke tempat balapan yang selanjutnya Dan tempat selanjutnya yaitu berada disini guys Nah, di tempat itu yang ada kunci gembok itu Di sekitar situ Tapi karena disini kita sudah malam Jadi kita disini harus istirahat terlebih dahulu Oke, sampai ketemu di pagi hari Ya guys, dan ini sudah pagi Oh ya, dan disini jangan lupa kalian save ya Ya, tapi itu tergantung-gantung sekalian sih Mau save sekarang atau nanti Oke, dan kita lihat di mapnya Nah, kalian bisa lihat sendiri disini Nah, di itu Bintang mana sih ya Aku agak lupa ini Oke, coba keluar dulu dari rumah Nah, lihat-lihat dulu Oh, itu yang piala tuh Astaga, aku malah fokus ke bintang Bintang tuh misi utama Sorry guys, sorry Aku gak lupa gitu icon untuk balapan go-kart Nah, kalian misalnya sendiri disitu ada Icon piala Nah, disitu tempat untuk kita balapan Oke, dan disini langsung saja aku skip ya Dan disini langsung saja aku mulai di balapan pertama Dan langsung kita skip Sampai aku menyelesaikan balapan yang ke pertama Eh, bukan ke pertama sih Maksudnya balapan di itu Tempat sini Ya, dan kita disini sudah memenangkan go-kart Balapan go-kart yang di kota Oh ya, by the way, di kota ini kita melawan geng Tunis ya Atau geng yang tidak sekolah Alias geng yang di-dropout dari sekolah Ya, bisa disebut geng yang bermasalah lah Nah, kalau sudah disini ada lagi Nah, kalian bisa lihat sendiri kan Itu piala Nah, ini baru yang betul Tadi itu salah Seharusnya yang tadi itu berada di sana Di tempat ini aku Yang kedua yaitu disini Dekat gembok Dekat garasi buat sepeda Dan sama juga Pokoknya di kota ini Kita balapan go-kartnya Lawan geng Tunis ya Oh ya, dan juga Aku lupa gak kasih tau Jadi disini kita harus Juara satu terus ya Biar kita bisa mendapatkan go-kartnya Oke, dan disini langsung saja Aku mulai balapan keduanya Dan langsung aku skip Sampai sudah selesai balapannya Oke guys, balapan go-kart di kota yang kedua sudah selesai Oke, dan ada lagi selanjutnya Dan selanjutnya balapan go-kart di kota yang ketiga Atau alias yang keterakhir Dan tempatnya tentunya berada di kota 3 Dan yang kita ketahui bahwa di chapter 2 itu Kota 3 belum terbuka ya Pokoknya dari chapter 2 sampai 4 itu Kota 3 belum terbuka Tapi disini aku ada tricknya Biar kita bisa ke kota 3 Tanpa harus menyelesaikan sampai ke kota 5 Jadi seperti ini caranya Dan mungkin disini langsung saja aku skip Sampai berada di tempat Untuk melakukan glitch ke kota 3 Ya guys, tempatnya sudah sampai Dan tempatnya gak jauh ya dari sekolah Di dekat malahan dari sekolah disini Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri kan Nah, disitu Dan caranya yaitu adalah kalian lompat di batu ini Lompat Oh, sorry guys Soalnya caranya ini agak lumayan sulit ya Jadi disini kalian lompat Nah, gini terus lompat Lompat terus Pokoknya sampai Jimmy-nya naik ke batu Nah, seperti ini Nah, kalau sudah Langkah selanjutnya kalian ikutin aku seperti ini Nah, kalian tembus batu sini Nah, dan boom Kalian sudah berada di kota 3 Nah, ini di kota 3 ya Dan caranya ke kota 3 Kalian kesini Nah, kalian loncat di bagian sini Lalu kalian kesini Oke, aku pakai skip port aja Biar cepet Dan belok kiri disini Dan disini Nah, kita sudah Oh, hati-hati juga ya guys Disini sama geng tonis Karena geng tonis ini Hmm, bermusuhan sama kita Entah gak tahu Padahal kita gak kena sama sekali Tapi disini Malah geng tonis ini malah musuh Musuh utama kita Aku gak tahu kenapa Gitu Padahal Gak kenal orangnya Tapi tiba-tiba Kita diserang secara langsung Makanya kalian hati-hati aja disini Nah, disini tempatnya guys Nah, ini tempat untuk Rescue card Di kota yang terakhir Nah, aku liatin di map disini Tuh, ingat-ingat ya Karena disini Belum terbuka kotanya Jadi kita tidak bisa melihat Icon di dalam kota Tijong Oke, kalau disitu kita Langsung saja Ambil 8 Oh, bedanya ngalangin Oke, langsung saja Kita mulai balapan Dan disini Seperti biasa lagi Aku akan nge-skip Sampai sudah selesai Balapan Ya guys Dan balapan yang terakhir Sudah selesai Dan kalian bisa disini Itu You're on the go-kart Oke, dan Go-kartnya Langsung terkirim ya Di sekolahan kita Oke, dan kita langsung saja Disini Cek ke sekolah Oh iya Cara ke sekolah kita bisa ya Walaupun Kita terjebak dalam kotak ketiga Kita bisa ke sekolah Yaitu dengan cara Naik bis Ya guys Dan ya disini Aku sudah sampai Di sekolah Nah Tempat go-kartnya Yaitu Berada Disini guys Di tekat tempat H Pokoknya Di ada tempat Bistua Nah disitu Tempat go-kart kita Atau Di tempat garasi sepeda lah Nah Langsung saja disini Kita cek Apakah betul-betul Dapat Atau tidak Dan Bukankah bisa lihat sendiri Sudah ada go-kartnya disini Wow Dan kita mendapatkan go-kart di chapter kedua Wow Dan selamat Kita sudah mendapatkan go-kart Yeay Oke dan caranya Cukup simpel sekali Bukan untuk mendapatkan go-kart Ya menurutku sih Untuk balapan go-kartnya itu Mudah ya Tidak susah banget Ya yang bikin susahnya itu adalah Ketika kita ketabrak sesuatu Nah itu yang bikin sulitnya Untuk balapan go-kart Tapi untuk musuh-musuhnya Menurutku mudah banget Percayalah Mudah kok Pada Pada guys Dan ya Jadi ini adalah Cara mendapatkan go-kart Di chapter 2 Di GTA Maksudnya di Bully Square Save Edition Saking sering main GTA Saking seringnya Main GTA Kini aku Sampai salah Judul Game-nya Waduh guys Jadi mungkin segini dulu Dari video ini Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian tidak suka Kalian bisa dislike Dan kalian yang utama Jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Biar aku terus maaf Untuk balik karya di Youtube Dan agar kalian tidak dekat dengan Video terbaru Dari channel Davor Dan juga jangan lupa Share video ini ke teman-teman Kalian dan teman kalian Nonton video ini juga Dan teman-teman kalian akan Tunggu bawah Dan farad kenza Ada di Youtube Alright guys And I'll see you on the next video And thanks for watching my video And don't forget Always stay classy And stay good And bye-bye Oh ada polisi